Petugas kebungan dari Kepolisian Polres Sumeneb bersama jajaran TNI Kodim 0827 semakin gencar merahsia sejumlah kafe yang tidak mematuhi protokol kesehatan pemerintah di masa pandemi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan menyusul semakin meningkatnya pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, Madura, Ciawa Timur. Jadi silahkan untuk para pengunjung, kafe Romeo, silahkan pemerintah. Rahasia kafe di masa pandemi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb AKBP Dedy Supriyadi pada Kamis malam. Kafe yang dirahasia petugas diantaranya kafe Romi di Jalan Dr. Cipto, Kafe Ayoka Jalan Sludak, Pajagalan, dan Kafe Klasik di Jalan Raya Kebun Agung Kecamatan, Kota Sumeneb. Dalam rahasia ini petugas mendapati sejumlah kafe tidak menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah. Seperti halnya, para pengunjung tidak memakai masker, tempat duduk berdekatan tidak ada jarak, sehingga terpaksa pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 tersebut dibubarkan. Setelah dibubarkan, kemudian Kapolres memberikan penjelasan kepada pemilik kafe dan para karyawannya agar ke depan harus disifplin mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Mengingat saat ini pasien positif COVID-19 di Sumeneb terus meningkat hingga mencapai 16 orang, sehingga butuh kerjasama semua pihak untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Ini Polres Sumeneb bekerjasama dengan Kodim 0827, mencoba mengitari beberapa kafe yang ada di kota Sumeneb ini khususnya dalam rangka pendisiplinan masyarakat. Kita tadi melihat ada beberapa kafe yang masyarakat pengunjungnya atau pelanggannya itu masih belum sadar dengan perlunya jaga jarak ketika melaksanakan kegiatan kulinernya. Dan padahal disitu sudah ada tulisan silahkan beli, bungkus, dan tinggalkan tempat. Namun itu belum diindahkan dan kita sekaligus memberikan pemahaman kepada para pekerja maupun pemilik. Selain itu juga kami memberikan bantuan kepada beberapa pekerjanya untuk sadar bahwasannya kepolisian dengan Kodim 0827 tidak hanya sekedar membuarkan, tapi juga berpartisipasi memberikan sembako kepada para pekerja. Detail temuan di lapangan tadi seperti apa saja? Ya tadi masih ada beberapa tempat yang masih belum disiplin terhadap protokol kesehatan. Misalnya para pengunjung pada saat menikmati kulinernya duduknya belum 1 meter atau menjaga jarak. Jadi mengingat juga tempat duduk yang ada di restoran tersebut belum diberi batas-batas supaya tidak melaksanakan kuliner itu dengan duduk secara rapat. Jadi mengingat Sumeneb ini sudah 16 orang yang terpapar ataupun terkonfirmasi COVID-19. Selain merazia petugas kepolisian Sumeneb juga memberikan bantuan sembako kepada para karyawan yang bekerja di kafe tersebut. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban kebutuhan hidup para karyawan yang tengah mencari rafkah di tempat kafe tersebut. Dari Sumeneb, Jawa Timur Ulang Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur Nanang Sufianto Madura Channel melaporkan